Intro Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan mengkritik permintaan maaf pimpinan KPK ke TNI. Diketahui permintaan maaf itu adalah buntut penanganan kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Novel menilai pimpinan KPK tak tanggung jawab soal penanganan kasus korupsi yang turut menjerat dua anggota aktif TNI tersebut. Menurut Novel, pimpinan KPK yang minta maaf ke TNI cenderung menyalahkan tim penindakan atau penyidik KPK. Hal itu diungkapkan oleh Novel melalui cuitan di akun Twitternya pada Jumat 28 Juli 2023. Sebagai orang yang pernah aktif di KPK, Novel menyebut setiap proses penanganan kasus tidak lepas dari perintah pimpinan KPK. Oleh sebab itu, Novel menilai tidak logis bila dalam operasi tangkap tangan atau OTT Basarnas itu yang disalahkan para penyelidik atau penyidik. Pasalnya, setiap kasus diurus melalui proses yang detail bersama pimpinan KPK dan pejabat struktural KPK. Novel pun menyayangkan soal sikap KPK yang seolah hanya menyalahkan penyelidik atau penyidik. Sementara itu, Novel juga menyinggung soal ketua KPK, Firly Bahuri yang berada di Manado saat OTT di Basarnas. Ia menyebut Firly sengaja menghindar dan bermain badminton. Menurutnya, Firly Bahuri lah yang seharusnya bertanggung jawab atas polemik dan penanganan kasus ini. Sebagai informasi, permintaan maaf KPK ke TNI ini kemudian disusul dengan kabar Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah adanya pertemuan antara KPK dan TNI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat 28 Juli. Terima kasih telah menonton!